Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala Di video kali ini kita mau bahas 11 saham bagus yang dia akan segera bagi dividen Ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang mencari saham-saham dividen yang bagus Dan juga kita akan bahas fundamental serta review terbarunya Nah buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala Bisa ikuti online course menyusun portfolio dan banjir dividen Link pendaftarannya di deskripsi ya Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala Bisa ikuti webinar investasi saham undervalue dan calon multibagger Yang akan kita adakan pada Sabtu 30 April 2022 Inilah detail materi yang akan dibahas di sesi webinar tersebut Dan peserta juga akan mendapatkan rekaman sesi webinar serta materi webinarnya Untuk pendaftaran, bisa langsung WA ke nomor yang tersedia di sini Dan selamat mendaftar, sampai jumpa di webinarnya ya Memasuki bulan April atau Mei setiap tahun Itu biasanya sudah mulai ada musim bagi dividen Dimana pada periode ini banyak emiten-emiten yang akan membagikan dividen Contoh misalkan dalam waktu dekat Ada seperti BRI, BCA, dan sebagainya Sebelumnya Kanala sudah sering sekali review saham-saham dividen dan jadwalnya Seperti di beberapa video ini Kamu bisa tonton karena link videonya ada di deskripsi ya Yang pertama ada emiten BJBR Bank pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten Ini harga sahamnya, satu lembarnya itu sekitar 1.400an ketika video ini dibuat Nah, BJBR ini dikenal sebagai emiten yang royal membagi dividen setiap tahun Dan kinerjanya pada tahun buku 2021 Mereka berhasil mencatatkan kenaikan net profit yang cukup lumayan Dan net profitnya sudah ada di angka sekitar 2 triliunan di tahun 2021 Tentu ini menjadi salah satu bank daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia Dan dividen BJBR itu biasanya dibayarkan pada bulan Mei setiap tahunnya Jadi kita bisa tunggu nanti seperti apa di bulan Mei tahun ini Apakah BJBR akan kembali bagi dividen dengan yield yang cukup menarik Yang kedua ada saham bank BRI atau BBRI Satu lembarnya bisa dibeli dengan harga sekitar 4.700an ketika video ini dibuat Nah, BRI ini juga dikenal sebagai saham blue chip dengan yield dividen yang cukup menarik Bahkan bisa di atas 3% Kinerjanya pada tahun buku 2021 sukses meningkatkan dengan sangat baik Dan pada tahun 2021 itu laba BRI mencapai 33 triliun lebih Nah, ini kebetulan mereka jadwal dividennya sudah ada Dan mereka membayarkan dividen pada 1 April 2022 Dengan yield sekitar 3,8% Cukup menarik ya Yang ketiga ada saham BBTN Ini satu lembarnya bisa dibeli dengan harga sekitar 1.700an ketika video ini dibuat BBTN ini termasuk salah satu bank BUMN yang punya kinerja yang cukup stabil Dan kalau kita lihat di tahun buku 2021 Kinerjanya sudah lebih baik dibandingkan tahun buku 2020 Dan BBTN ini termasuk salah satu saham dengan valuasi yang sebenarnya cukup murah Karena price on ring ratio-nya hanya ada di angka sekitar 7 kali Dan untuk BBTN mereka membayarkan dividen pada 31 Maret 2022 Jadi memang jadwalnya sudah lewat Tapi dia sudah bagi dividen di bulan Maret tentunya Yang keempat dan kelima saham BBNI dan BMRI Ini dua bank BUMN besar yang juga menjadi langganan bagi para investor saham-saham dividen Dan untuk BNI juga akan melakukan pembayaran dividen pada 14 April 2022 Dengan yield sekitar 1,8% Dan untuk bank mandiri itu akan membagikan dividen pada 6 April 2022 Yieldnya cukup lumayan untuk bank mandiri tadi Yang keenam bank BCA Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 795 ribuan ketika video ini dibuat BCA ini juga akan membagikan dividen pada bulan April ini Dan ini mereka mencatatkan kinerja yang sangat bagus pada tahun buku 2021 Labah bersih BCA itu mencapai lebih dari 31 triliun rupiah pada tahun 2021 Dan ini gambaran track record dividen dari BCA Mereka rutin bagi dividen setiap tahun Dan mereka juga ada dividen interim-nya Dan terdekat pada 19 April 2022 Mereka akan bayarkan dividen final untuk tahun 2021 Yang ketujuh ada saham BPD Jawa Timur atau BJTM Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 82 ribuan ketika video ini dibuat Nah, kinerja BJTM di tahun buku 2021 mengalami peningkatan Walaupun peningkatannya cukup tipis karena labah bersihnya mencapai 1,5 triliunan Dan ini naik sedikit dibandingkan tahun lalu tentunya Ini gambaran track record dividen BJTM Mereka akan bagi dividen pada 14 April 2022 Dengan yieldnya yang cukup lumayan mencapai angka 6% lebih Yang kedelapan ada saham ITMG Indotambang Raya Megah Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga 2,8 jutaan ketika video ini dibuat Dan ITMG ini sudah naik sangat signifikan dalam tentang waktu 1-2 tahun terakhir Nah, ini kinerjanya Pada tahun buku 2021 ITMG mencatatkan kinerja kenaikan labah bersih yang sangat signifikan Secara year on year Sehingga tak heran harga sahamnya pun naik begitu signifikan dalam 1 tahun terakhir Dan ITMG juga akan segera membagi dividen Untuk tahun buku 2021 Kalau kita lihat disini jadwal pembayaran dividennya itu akan dilakukan pada 22 April 2022 Dan yield dividennya juga cukup menarik Karena dia dikenal sebagai emittan dengan yield dividen yang tinggi Jadi ada saham ITMG juga Yang ke sembilan ada saham Sido muncul Ini dengan kode saham Sido Satu lembarnya harganya sekitar seribuan ketika video ini dibuat Nah, Sido ini termasuk emittan consumer yang royal dalam membagi dividen Karena mereka punya payout ratio dividen itu mencapai 100% Ini kinerjanya di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat Dibandingkan tahun buku 2020 Karena adanya kenaikan kinerja dari Sido Kemungkinan besar nilai dividennya pun juga akan ikut peningkat Untuk dividen Sido Mereka ketika video ini dibuat Baru akan melakukan RUPS pada 30 Maret Dan setelah RUPS Nanti akan kelihatan seperti apa dividen yang akan mereka bayarkan Yang ke sepuluh ada emittan PRDA Prodia Widya Husada Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 770 ribuan ketika video ini dibuat PRDA juga mengalami lonjakan kinerja yang sangat signifikan di tahun buku 2021 Lamba bersih mereka mencapai 621 miliar lebih Dan ini mengalami peningkatan pesat secara year on year Jadi PRDA juga mengalami kinerja yang bagus Dan untuk PRDA mereka sebentar lagi akan mengadakan RUPS Jadi setelah RUPS kemungkinan juga akan bagi dividen Kita bisa tunggu jadwalnya seperti apa Harusnya mungkin di bulan-bulan April ini mereka akan bagi dividen untuk PRDA Yang ke sebelas ada emittan ADMF Adira Dynamica Multifinance Ini satu lembarnya bisa dibeli dengan harga sekitar 8.400an ADMF ini punya kinerja yang cukup menarik Walaupun memang masih mengalami penurunan dari 2019 Namun paling tidak kinerjanya sudah mulai membaik di tahun 2021 Laba yang mereka hasilkan itu mencapai 1,2 triliun pada tahun buku 2021 Tentunya ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya Dan ADMF ini dikenal sebagai salah satu emittan dengan dividen yield yang cukup menarik Bahkan untuk tahun buku 2020 kemarin itu yieldnya bisa mencapai lebih dari 6% Tentunya ADMF mungkin sebentar lagi juga akan bagi dividen Nah kamu bisa cek emittan-emittan yang akan mengadakan RUPS dalam waktu dekat Karena dengan mengecek itu kamu akan punya gambaran tuh Kira-kira emittan apa yang akan segera bagi dividen dalam waktu dekat Dan kamu juga bisa pelajari histori dividen dari emittan tersebut Kalau mereka punya track record pembayaran dividen yang panjang Biasanya mereka juga akan rutin bagi dividen setiap tahun Dan untuk periode April sampai May ini Kamu bisa amati sejumlah emittan secara historisnya Yang rata-rata akan bagi dividen di bulan April atau May Sebelumnya Kanala sudah pernah banyak bahas di video-video Kamu bisa tonton Dan ini ada video tutorial tentang penggunaan aplikasi investing Untuk cek histori dividen Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya